Nah ini adon nelayan kerap kali hilang, hilang kemana tuh? Jadi akhirnya Kapolres Tanjap Barat menghibau kepada nelayan tetap waspada dan ketika melaut tetap melakukan APD karena ada berita kemarin tentang hilangnya soal nelayan Gimana beritanya? Kita pantau, di pantauan, Bang Jek Dalam beberapa hari terakhir ini, kejadian nelayan hilang kerap terjadi Meski saat dilakukan pencarian oleh tim Basarnas, para nelayan ditemukan dalam keadaan selama Namun para nelayan diminta untuk tidak lengah terhadap hal tersebut Sebab saat ini ombak laut tengah tinggi dan disertai cuaca ekstrim sehingga ini sangat membahayakan para nelayan ketika melaut Terkait hal ini, Kapolres Tanjap Barat AKBP Padli mengatakan Meski sejauh ini penyebab nelayan hilang bukan terjadi dikarenakan ombak tinggi akan tetapi kapal mati mesin atau kapal mesin rusak Namun diharapkan para nelayan untuk tetap melengkapi safety diri ketika melaut Minimal selalu tersedia pelampung di kapal mereka ketika sedang melaut Sebab ini sangat membantu sebagai pertolongan pertama ketika nelayan terombak amping di lautan akibat diterjang ombak ataupun kapal mati mesin Kapolres Padli berharap para nelayan yang ada di Tanjap Barat dapat memahami hal tersebut Dengan harapan tidak terjadi kasus nelayan tentelam karena diterjang ombak ketika sedang melaut Selain ombak tinggi, intensitas hujan lebat disertai angin kencang kerap terjadi di Tanjap Barat Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terutama masyarakat yang tinggal dekat pantaran sungai karena akan mengakibatkan banjir Pada sara-sara kami yang berposisi sebagai nelayan maupun yang aktivitasnya di bidang kelautan Saya menghimbau dalam menjaga aktivitas faktor keselamatan adalah menjadi hal yang utama Jadi kalau misalnya cuaca memang tidak mendukung baik itu mungkin tinggi gelombang kemudian Kecepatan angin dan sebagainya Apabila lebih risiko, lebih baik untuk kita stand by dulu Sampil menunggu situasi kembali normal Lebih lanjut AKBP Padli menambahkan selain nelayan yang kerap beraktifitas di laut Para nakoda kapal speedboot maupun kapal cepat diminta untuk tetap safety diri Dan tetap sediakan pelampung dan life jacket di kapal Demi keselamatan para penumpang ketika berada di dalam kapal Surya Kurniawan, Jek TV, Laporka